Kita sadar bahwasannya dengan Islam lah umat itu bisa selamat dari problem yang membelenggu saat ini. Kadang sering diberi image negatif bahwasannya kalau ini dipakai itu akan hidup berdarah-darah. Padahal coba bandingkan dengan kehidupan sekarang yang tidak pakai Islam. Ya pembuluhan itu kan terjadi tiap hari di Indonesia ini. Saya yang punya clippingnya itu tahun 2012 di Jawa Timur itu. Satu tahun itu 1.357 kasus pembunuhan di Jawa Timur. Banyak ya. Yang berdarah-darah ini nggak pakai Islam ya. Pembunuhan luar biasa begitu. Kemudian pembunuhan bayi. Yang kemarin terungkap itu di salah satu klinik 900 bayi itu di aborsi. Itu terjadi di kenapa? Bukan karena Islam. Kalau diperkirakan itu sekitar 2,6 juta kasus aborsi tiap tahun di Indonesia. 700 ribunya itu adalah dilakukan oleh remaja. Ini jelas berdarah sudah. Darah-darah pembunuhan itu terjadi. Overdosis itu menurut penelitian, 40 sampai 50 orang mati tiap hari karena overdosis narkoba. Belum yang miras oplosan dan sebagainya. Jadi kalau bicara angka kematian yang terjadi tanpa Islam, yang nyata sekarang ini jauh-jauh sangat-sangat banyak. Belum lagi yang gila itu. Yang gila, yang depresi. Itu angkanya 27 juta loh itu. Jadi nggak sedikit. 27 juta di Indonesia ini. Itu hidup juga susah. Itu mau diberi solusi apa coba? Kalau bukan Islam. Jadi kita melakukan aktivitas ini kok bukan kok ingin apa? Bukan. Kita didorong oleh keprihatinan. Masalah ini nggak akan selesai kalau tidak diatur dengan aturan Islam. Yang kata Rasulullah SAW. Selama para pemimpin mereka itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Dan mereka justru memilih-milih di antara hukum Allah itu. Urusan zakat, oke. Urusan haji, oke. Urusan sodakoh, oke. Tapi yang nggak sesuai dengan hawa nafsu ditolak. Kecuali Allah pasti jadikan keburukan. Senantiasa meliputi mereka. Ada di tengah-tengah mereka. Ini kata Rasul begitu. Dan kita masa sebagai orang Islam nggak percaya kepada Rasul.